selamat menikmati kembali lagi di segmen Job Drone oke Job Drone kali ini kita bareng lagi dengan PT KMM kerjasama bareng dengan Dinas Provinsi Jawa Timur PUPR Dinas Provinsi Jawa Timur so di dalam job kali ini sebenarnya ini job kedua kalinya di job sebelumnya beberapa bulan yang lalu saya pernah untuk progress 0% nya untuk survei lahannya sekarang ini kita progress 50% nya jadi jembatannya sudah hampir jadi so job ini adalah job untuk survei jembatan di beberapa titik di pulau matura di bangkalan ada 4 titik semuanya di pedalaman semua teman teman dan kali ini saya lagi ada di Pak Mekasan tepatnya di kecamatan Batu Marmar Pak Mekasan so ini deket dengan waru Pak Mekasan deket juga ya panturannya Pak Mekasan lah orang dari sini lautnya kelihatan jembatan gantung ini ini ya ini yang terbesar sih dari lokasi lainnya yang kita survei so bisa kalian lihat statusnya strong wind fly with caution jadi ini benar-benar anginnya kenceng banget teman teman ya ini saya nyampe di Mekasan yang sudah siang karena jauh sekali lokasinya ini boros banget baterainya teman teman bisa kalian lihat di baterai sudah 81% ya saya untuk survei ini biasanya pakai full HD atau ya paling mentok 2,7K lah ya untuk surveinya sebisa mungkin kita ambil foto dan video kalau untuk syuting movie syuting film lah syuting intinya syuting-syuting iklan syuting wedding dan lain-lain ini saya biasanya pasang 4K biar lebih bagus ya nanti terserah editingnya pemain editingnya harus kuat kecuali kalau saya bareng dengan rumah produksi lain jadi mereka request mas cukup 2,7K aja oke mas cukup pula di 1080p aja oke sudah jadi ya saya manduk ke mereka cuman kalau default gak diminta saya pasang biasanya minimal saya pasang 2,7K atau 4K lah ya so di survei ini kita hanya muter-muter sembaring ambil foto dan video juga dari titik 0 atau titik 0 itu ya tempat dimanat pembangunan hingga akses jalannya menunjukkan jembatannya dan progress jembatannya itu yang kita ambil nah di hari ini kita akan survei kebetulan hanya 3 lokasi 2 di bangkalan semuanya ada di kecamatan Kokop dan yang paling jauh ini di Pamekasan ya nanti insya Allah bulan Februari bulan depan kita akan balik lagi untuk yang keprogres 100% ya ini hanya file mentah saja teman-teman asik alhamdulillah dapat kerja seperti ini asik jadi ya file mentahan hanya ngambil habis itu selesai transfer ke klien habis itu pulang gak ada tanggungan untuk ngedit kita ngasihnya via google drive karena klien itu kan yang di lapangan bisa kita copy langsung tapi kan yang ada yang menunggu di kantor ya kan nah di kantor ini kita kasih file ya file ini di storage cloud nya itu di google drive nya teman-teman oke survei nya sudah selesai di titik Pamekasan sekarang kita akan lanjut menuju ke daerah Tanjung Bumi tapi di Kokop jadi kecamatan Kokopnya cuma kita lewat aksesnya tempat Tanjung Bumi teman-teman oke kita turunkan dulu drone nya wah disini saya sempat drone nya tidak bisa bergerak darurat cuma lokasinya aman open gak ada tambak gak ada laut jadi kita bisa landing darurat tinggal kita jemput aja oke guys sekarang kita sudah di lokasi ke dua tepatnya di Mandung Kokop kita masuk jawatan di bumi ya ini plusok-plusok banget kita akan drone jembatan di titik kedua oke guys sekarang kita sudah di lokasi kedua kita masih briefing dulu dengan salah satu kontraktor nya jadi kita akan dari mana kita akan terbang ya oke disini saya terbangnya pakai tangan hand take off karena sempat sempit banget dan di bawah berpasir jadi saya pakai hand take off dan auto take off disini saya akan mencari titik 0 dari mana awal mula pembangunannya titik awalnya karena permintaannya di setiap lokasi itu titik 0 kemudian telusuri semua jalannya jalan aksesnya sampai ke jembatannya di jembatannya itu detil ambil vertikalnya juga kemudian sampai ke titik titik akhir titik finishnya disini saya sempat salah ternyata ini jalan raya karena awalnya orangnya bilang nanti ada jalan beton dan di liatkan dari atas beton tapi ternyata setelah kita cari-cari oh ternyata oh ada setelah kita terbangkan lebih tinggi karena disini ketutup pohon-pohon teman-teman ternyata jalan akses jembatannya sudah ketemu di sebelah sini saya sempat salah kaprah dikira saya jalan umum nah ini dia jalannya saya mundur sedikit untuk menyesuaikan dengan titik 0 untuk rth disini karena paling tinggi kambel listrik yang listrik dan pohon so rth 40 meter itu sudah sangat cukup cuman ya gak ada salahnya sih kalian ngeset rth sampai 100 meter cuman karena untuk efisiensi nantinya ketika dia pulang rth dia akan 100 meter naiknya kan boros waktu boros patria juga so ya kalian perhitungkan lah seberapa tinggi daerah tersebut ya mungkin kalau pohon-pohon atau perbukitan sesuaikan ini saya cukup 40 meter cuman saya set 60 meter agar feel safe aja karena ini topografi kontur tanahnya naik turun jadi ya siapa tau nanti biar lebih aman aja kita sudah mulai menyusuri jembatannya ini masih di jalan akses jalan betonnya dan ini jembatannya bisa kita lihat progress sudah 50% sudah banyak awal-awal saya kesini masih ya seperti pohon-pohon hutan gitu lah ya ini sudah tiang panjangnya sudah berdiri progressnya bagus PT KMM cepat banget ini saya menyusuri sampai ke titik terakhir titik ya titik finishnya ya lumayan jauhnya 250 meter karena ini bukan di daerah pesisir ya bukan daerah seperti tadi di pemekasan jadi anginnya sedikit slow meskipun ini sudah agak paling siang banget karena sudah siang banget malah menjelang suri ini tidak ada notify bahkan pohon pun tidak bergerak karena memang ya ini kan daerah penggunungan ini daerah perbukitan jadinya angin itu sedikit tidak sebanyak di sisir pantai cuman sifat angin gunung itu kan tidak bisa diprediksi sometimes tidak ada angin tapi tiba-tiba anginnya muser melintir ya kayak tornado kayak puting beliung kita lebih waspada cuman ini kan gunungnya tidak tinggi tinggi banget di madrua itu kan tidak ada hubungan bukit-bukit doang bukitnya pun tidak tinggi jadinya mungkin hempasan anginnya turbulennya tidak terlalu parah teman-teman jadi kita bisa feel safe lebih enak terbang disini daripada terbang di pesisir pantai di pemekasan tadi teman-teman ini saya akan mengambil gambar untuk vertikalnya karena permintanya titik 0 telusuri jalan akses kemudian ambil jembatannya plus vertikal juga kemudian terusuri sampai ke garis finis ke progress terakhir ya saya akan coba zoom untuk turun hati-hati karena jarak kita ini 100 meter sangat jauh jangan terlalu turun kalau pun turun kalian harus ingat pola turunnya kalian dari mana dan tetap turus jangan sampai kalian gerak kanan kiri gerak kanan ini karena kita dikeliling oleh pohon soboleh turun kebawah cuman kalian harus ingat-ingat jangan gerak ke kanan-kiri khawatir nanti kena pohon jadi kalau masih lurus kebawah itu kan tetap di jalurnya kan insya Allah aman nah jadi saya ngambil foto dan video teman-teman nah disini saya akan ngambil sesi vertical view-nya bird view-nya foto focus kita arahkan ke tengah jangan manual karena akan ribet ketinggian 73 meter distance jarak sekitar 150 meter dari titik saya take off dan saya pulangnya ini dengan iya dengan jalan vertikal dengan vertikal begini dengan jalannya menyamping kalian harus menghitung seberapa tinggi pohon dan lain-lain agar ketika menyamping kita tidak bisa melihat ke depan jadi khawatir nah ini sudah sampai teman-teman rumah tengah itu yang ada mobil biru itu tempat teklok saya selesai kita akan turun untuk lanjut ke lokasi kedua selamat menikmati oke guys sekarang kita sudah di lokasi terakhir ini saya akan mengambil gambar di sini di daerah sekitar sini anginnya cukup penceng banget hingga berapa kali muncul notifikasi high wind velocity sekarang kita sudah ada di lokasi ketiga lokasi terakhir dimana ini daerahnya lebih enak agak sedikit terbuka dan juga tidak ada pohon dan juga di daerah berbukitan so anginnya tidak ada terus juga tantangannya tidak sesuai di lokasi kedua tadi yang banyak pohon-pohonnya kita harus merambah-rambah cuman tidak masalah karena kalau kita sudah survei lokasi insyaallah selamat tidak dampak function hardware error kita lihat tertinggi itu dimana dan kebetulan tertinggi ini adalah jembatannya tiang pancangnya dan berapa pohon sekitar yang mungkin kisarannya 16 meter yang paling tinggi kita bisa kita bisa set RTH sekitar 30 meter nah jadi kita aman so ini 19 meter ini sudah tinggi banget kayaknya seperti biasa ambil dari titik 0 jalan sampai ke jembatannya sampai ke titik akhir dan permintaan khusus yaitu penampilan gambar untuk view vertical teman-teman kita akan terus sampai ke ujung akhir jalan ini yaitu di depan batas garis putih view putih beton-beton teman-teman oke kita akan ubah cara view vertikal tinggikan sedikit yuk kita posisikan dulu dan record jadi kita akan jalan menyamping sampai ke tempat titik awal ini adalah titik akhir teman-teman oke record dan yuk jalan pelan-pelan karena disini kita merabah-rabah so kita harus meninggikan disini jarak 200 meter saya sudah tidak melihat drone sudah ketutupan pohon-pohon tapi insya Allah aman karena kita sudah lebih meninggikan daripada 14 meter yang awalnya kita survei tertinggi adalah pohon dan yang panjang jembatan sempat barusan ada notify fly with caution jadi memang ya ini musim angin siang sedikit ini sudah angin teman-teman so ya tapi tidak separah tadi ketika di pemekasan di lokasi pertama ini baling-baling saya propellernya sudah harus minta diganti jadinya terbang tidak bisa lurus itu perlu kalian ketahui juga teman-teman jadi propeller jangan sampai nunggu rusak biasanya sudah lecet dikit sudah kotor aus dikit itu itu pengaruh ke kelurusan jalannya drone kalian meskipun sudah dikalibrasi imu tetap itu kadang tidak lurus teman-teman so pentingnya kalian untuk ya berkala kalau kalian sering menggunakan tiap hari digunakan misalkan itu mungkin kurang lebih 3 bulan itu ganti propeller kecuali kalau kalian gunakannya jarang-jarang gak usah ganti reguler gak usah ganti terus-terusan waros ntar ini sudah titik 0 kita akan ambil jembatannya lebih detail lagi ini selera ngambil foto ini tidak begitu diperlukan teman-teman cuma bentuk pelayanan dari saya jadi meskipun mereka hanya minta video jadi saya akan kasih bonus foto juga ya kalau kita enak servisnya ke klien jadi klien itu gak suka untuk manggil kita lagi teman-teman so overall dari 2 sorry dari 3 lokasi ini pemekasan dan 2 di pangkalan ini menghabiskan sekitar 2 baterai jadi karena saya sudah kalkulasi cuma butuhan terbang begini doang dan angin jadi awalnya ketika mereka bilang 1 baterai cukup gak satu baterai kurang karena anginnya kencang kalau di pres pres 5 foto 2 bisa dan yang jadi pertimbangan lain ini jaraknya jauh teman-teman jadi saya jarak jauh di luar zona satu kabupaten misalkan saya dari Surabaya misalkan di luar Bangkalan terus di luar di luar di luar Gersi kemudian ya di luar itu di luar lompat satu kabupaten itu saya minimal sewa 2 baterai teman-teman karena kita juga capek di jalan kita rugi di waktu jadi kalau cuma 1 baterai ya rugi kita misalkan 1 baterai tapi nyewanya di jember rugi jadi minimal jember 2 baterai jadi kita kasih disko misalkan 1 baterai 100 ribu misalkan contoh contoh kalau 2 baterai 200 ribu kita kasih aja 2 baterai 150 ribu itu contoh jangan kasih murah nanti kalian dimarahin Pak Huyuban sewa drone karena ngasih harga yang terlalu murah dan merusak pasar so ini scene terakhir sebelum kita menjelang pulang disini saya mengulang ulang karena ada beberapa pengambilan yang tidak lurus tidak simetris teman-teman jadi diulang agar kalian puas nah ini sedikit lumayan lebih baik karena anginnya juga kencang jadi gempas dan juga paling-paling itu kurang kurang mulus jadi kita harus mengulang-ulang tapi gimana caranya kita tetap dalam hitungan 2 baterai jangan sampai lebih kalau lebih kita harus nombokin jangan sampai kalian nambah karena perjanjian di awal ya 2 baterai itu teman-teman oke ini sudah kita ngambil vertikal dan kita sudah hampir selesai nah sekarang sudah selesai pengambilannya jadi kita belum pulang tapi sebelum pulang seperti biasa ketika baru menerbangkan drone jangan langsung dimasukkan ke dalam tas saya selalu membawa kipas kipas portable seperti ini nah biarkan dia mengipas dulu teman-teman biarkan apa biar dia dingin nah kalau nunggu angin angin kan lama banget ya kadang gak ada angin nah kita pakai ini kita bisa menghemat waktu untuk mendinginkan dan juga jangan langsung ditaruh didinginkan ke AC mobil karena baterai akan berpotensi kembung oke bisa kalian tiru tips dari saya ini bawa kipas alin port sekian vlog job drone kali ini semoga sedikit itu yang saya berikan tetap safety flight dan sampai jumpa di video berikutnya salam ala 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 ala